Intro Biro Organisasi Seatabandjar menggelar Asistensi Reformasi Birokrasi Tahun 2021 Asistensi Reformasi Birokrasi Tahun 2021 didasarkan atas Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Kemudian Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Bupati Banjar No. 60 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 Asistensi Pengelolaan Reformasi Birokrasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai pengelolaan reformasi birokrasi pada perangkat daerahnya dengan menerapkan 8 area perubahan secara cepat dan tepat reformasi birokrasi yang dilakukan pada 8 area yang dimaksud antara lain manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen sumber dan manusia ASN, penguatan peraturan perundang-undangan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik Inti dari perubahan ini adalah untuk perubahan pada mental aparatur yang tidak dapat dilakukan hanya melalui langkah-langkah yang ditujukan langsung kepada aparatur tetapi juga harus ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkupi aparatur Tutinaya selaku kabak reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja birokrasi organisasi pemerintah provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa 8 poin sasaran untuk perubahan ini harus diperhatikan oleh seluruh SKPD terkait guna mencapai indikator kinerja yang baik Uzi, Belda, Kominfo Banjar, melaporkan